Yang pemerintah mengantisipasi penyalahgunaan atribut TNI oleh warga sipil, petugas TNI di Semarang, Jawa Tengah, kami sore kemarin menggelar razia atribut dan identitas anggota TNI. Dalam razia selain mengamankan sejumlah atribut TNI yang dipakai warga sipil, petugas juga menilai anggota TNI yang kedapatan tidak membawa kelengkapan surat kendaraan maupun kartu tanda anggota. Razia atribut TNI ini digelar petugas Denpom 43 salah tiga di Jalan Raya Semarang, Solo, Ungaran, Kabupaten Semarang, kami sore. Setiap kendaraan yang terlihat terdapat atribut TNI diberhentikan oleh petugas. Alhasil petugas banyak mendapati penyalahgunaan atribut TNI berupa pemakaian stiker TNI tertempel di pelat nomor kendaraan, pemakaian jaket TNI oleh warga sipil, serta pemakaian stiker TNI pada heleng. Atribut tersebut kemudian diminta petugas untuk dilepas. Tidak hanya penyalahgunaan atribut oleh warga sipil, Dalam razia tersebut petugas juga menjaring sejumlah anggota TNI yang melanggar peraturan. Seperti tidak membawa surat kendaraan lengkap, SIM maupun kartu tanda anggota. Mereka akan dikenai tilang khusus dengan mengikuti sidang pengadilan Mahkamah Militer Semarang. Selain dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan atribut TNI oleh warga sipil, razia juga digelar dalam rangka operasi pekan disiplin menyambut hari TNI. Dari Kabupaten Semarang, Luri Salulu memberitakan.